Pendekar Sakti dari Lembah Liar Jilid 7 Bab 7 Mayat bergelimpangan darah Sehabis Huni berbicara, sepasang tangannya tidak tinggal diam, Ji E Sin Kangnya dikerahkan sampai puncaknya, sepasang tangannya menyapu melintang memukul lurus, ikut bertarung dengan sangat sengitnya. Ini adalah pertarungan yang sulit bisa disaksikan di dunia persilatan, juga yang paling aneh, Tiga orang, tua muda ini, semuanya adalah orang yang top di dunia persilatan masa kini, termasuk ular pintar Sian Giok, juga bukan semelarang jago bisa melawannya. Tapi, setelah lewat 300 jurus, mereka seperti telah melampiaskan amarah di dalam dada mereka, saat menyerang, sudah tidak dengan sekuat tenaga lagi, karena mertua membunuh menantu, tidak bedanya dengan memutuskan sendiri hubungan ayah dengan putrinya. Orang tua bermantel merah yang sangat merindukan putrinya, sama sekali tidak ingin melakukan hal yang bodoh, jika menantu membunuh mertua. Lalu bagaimana mempertanggungjawabkan pada teman seranjang? Sehingga mereka bertarung ke sana kemari, malah makin bertarung semakin tidak bersemangat. Tapi siapapun tidak mau berhenti duluan, orang-orang persilatan, seringkah, bertarung karena mempertahankan gengsi dengan alasan yang tidak masuk akal. Ular pintar Sian Giok telah terbang kembali ke tempatnya, dia berhenti di atas bahunya Pek Soh Jiu, sepasang matanya yang merah tidak berhentinya berputar, sepertinya sedang menikmati pertunjukan ilmu silat yang sulit ditemukan. Memang tepat sekali kalau dikatakan mereka sedang mengadakan pertunjukan, jarak mereka jadi jauh sekali, seperti menari-nari tanpa mengeluarkan tenaga, dan selalu memperhatikan lawannya, sepertinya takut kalau kurang hati-hati bisa melukai lawannya. Lama sekali, sebuah tawa yang seperti bel perak, terdengar di sisi mereka. Guru, apakah ini sedang mengajar ilmu silat pada Cih Koko? Hematlah tenaga, jika mau setelah makan kalian boleh ulangi lagi. Orang tua bermantel merah meloncat menyingkir keluar, kepada seorang wanita yang cantik dan manis berbaju kuning, mendengus, melotot sambil marah berkata, anak yang nakal, kau jelas-jelas tahu guru tidak ingin melukai bocah bodoh itu, kau malah diam berdiri di pinggir, ingin melihat guru mendapat malu ya. Henmulurkan tanganmu, guru harus memberi pukulan beberapa kali pada telapak tanganmu. Yaau sekali wanita baju kuning berkata, tidak mau, guru berat sebelah, kau tidak mampu mengurus menantu, malah mengalihkan marahnya pada murid, aku tidak. Tanda petik. Di saat dua orang guru dan murid ini berbicara, Pek Sohjiu sudah emosi, rasanya dia ingin meloncat, dia menyadari wanita berbaju kuning itu adalah Sulem Cheng yang sudah cukup lama berpisah, penampilannya masih cantik seperti. Dulu, melihat keadaannya, dia telah berhasil belajar ilmu yang hebat, saat ini dia sudah tidak tahan lagi, langsung berteriak. Adik Cheng langsung berlari maju, Sulem Cheng dipeluknya dengan erat. Tentu saja perkataan Sulem Cheng tidak bisa diteruskan, dia dengan jinaknya diam tidak bicara, merebahkan diri di dalam pelukan pesoh ciu, mengusap-usap, sepasang matu yang berlinang air mata, mulut munggilnya sedikit terbuka, di dalam kepedihannya bercampur rasa bahagia yang sulit diutarakan. Lama, wajah dia jadi sedikit merah, bibirnya dicibirkan dia mendorong dengan lembut berkata, ada adik Yam, ada kakak Un, hem, kapan kau ingat aku? Pesoh jiu membalikan kepala melirik, melihat orang tua bermantel merah dan Hun ini sudah tidak ada, baru dia menghembus nafas lega berkata, adik Cheng, kau sungguh pintar menyalahkan orang, jika bukan demi kau, aku bagaimana bisa mencari adik Yam, mengenai kakak Hun itu? Tanda petik, Sudahlah, kau tidak perlu menjelaskan padaku, hai, setiap peristiwa semuanya sudah ditakdirkan, semua ini aku sudah tahu sejak dulu, jalanlah, jika kita terlalu lama di sini, kakak Hun mungkin tidak mengampuni kau. Hati Pek Soh Jiu meloncat, wajahnya juga tampak serba salah, cinta dia terhadap Sulam Cheng, jika harus membandingkan, tidak ada orang yang bisa menandinginya, cantiknya memang bisa disetara kandungan Dewi Khayangan, dan aura dia yang istimewa, anggun, sulit dicari ada orang kedua, yang paling membuat Pek Soh Jiu mengaguminya, adalah pengalaman dia yang begitu luas, kepintarannya seluas lautan, masalah apa saja, jangan harap bisa mengelabui dia, tidak bedanya dengan seorang idiot membicarakan mimpi. Maka dia tidak berani mendebat, dituntunnya, diam seribu bahasa lari cepat ke depan, lama, akhirnya dia mendapatkan bahan bicara. Keekatannya, adik Cheng, segala sesuatunya setelah kita berpisah, kau harus menceritakan padaku, kau bagaimana bisa jadi muridnya ayahnya adik Yam? Sulam Cheng mendengus. Kenapa bukan ceritakan lebih dulu cerita asmaramu itu padaku? Keek, licukat, wanita pintar, bisa meramal segala sesuatu, buat apa menyuruh aku menghambur-hamburkan lidah? Memperkirakan dengan dasar situasi, hanya bisa tahu garis besarnya saja, aku ini bukan dewa, bagaimana bisa tahu cerita detailnya? Apakah kau mau mendengarnya bukan ingin, tapi suka, hai? Tanda petik, kau ini kenapa? Ciu Koko, kalau tidak mau menceritakannya ya sudah, kenapa harus berkeluh kesah segala? Ha, ha, ha bukankah licukat bisa tahu sebelum masalah akan terjadi, kali ini malah salah besar, aku beritahukan padamu, adalah gembira kau. Tanda petik, kau jangan bicara sembarangan. Tanda petik, baik, aku tidak katakan, aku akan ceritakan pengalaman yang terjadi setelah kita berpisah, itu kan boleh. Maka mereka berdua bercerita, tertawa, mengeluh, mendengarkan, walau sebisanya memperlambat langkahnya, akhirnya tiba juga di goa tempat tinggalnya. Sulem Cheng, Pek Soh Jiu mengangkat kepala melihat pada papan yang bertuliskan melintang dua huruf cehian berkata, Hai, kenapa begitu cepat sudah sampai, aku masih belum mendengar ceritanya. Sulem Cheng tersenyum simpul berkata, Hari masih panjang lah, buat apa terburu-buru? Di dalam goa ada beberapa kamar, kecuali orang tua bermantel merah, Sulem Cheng, kera besar masing-masing satu kamar, masih ada kamar latihan, ruang tinggal, ruang kamar dan lain-lain, perabotannya walaupun sederhana, tapi semuanya komplit, tapi yang mereka minum adalah air gunung, makanan mereka adalah buah liar, bukan makanan manusia biasa, mereka hidup seperti kehidupan para dewa. Sulem Cheng memimpin masuk ke dalam ruang tinggal, memonyongkan mulut pada dia, berbisik. Terhadap mertua, menantu harus ada hormat, cepat temani dia. Pesoh Jiu segera maju beberapa langkah, bersoja membungkuk sampai ke tanah berkata, Gau, maaf atas kekurang ajaranku tadi, orang tua bermantel merah mendengus berkata, bagaimana hilangnya anak Yam? Kau bocah kecil jika memang suaminya, apakah kau sedikit tanggung jawab, melindungi dia juga tidak bisa? Sulem Cheng berkata, guru jangan salahkan dia, saat itu dia sedang mengobati lukanya, adik Yam berjaga-jaga untuk dia, saat dia selesai mengobati luka, adik Yam sudah menghilang tidak ada jejaknya. Orang tua bermantel merah kembali bertanya pada Pek Soh Jiu, apakah kau tidak mencoba mencari, sedikit jejak pun tidak diketemukan. Aku sudah datang di tempat jaganya adik Yam, malah menemukan beberapa orang bertopeng, setelah bertarung sengit, walaupun tidak sedikit yang mati, tapi sulit bisa menangkap hidup-hidup. Tanda petik. Orang-orang bertopeng itu berasal dari aliran mana aku dengar mereka adalah anak buahnya Angkun. Giyok Hwi Ha'ai Keng Sim. Apa? Wanita hina itu? Dia, dia. Tanda petik. Rupanya orang tua bermantel merah terhadap Angkun Giyok Hwi Ha'ai Keng Sim, seperti punya dendam yang sangat dalam, tampak alis dan jenggotnya berdiri, matanya melotot seperti hampir pecah, sepertinya ingin sekali menguliti dia. Pesoh Jiu berkata, Adik Yam adalah murid ketiganya Angkun Giyok Hwi, dia seperti mendapat perintah dari Angkun Giyok Hwi, sepertinya akan mencelakai aku, tapi dia tidak melaksanakan perintah gurunya, maka dia jadi murid yang mengkhianati guru, makanya, jika benar-benar telah ditangkap oleh Angkun Giyok Hwi, mungkin-mungkin bisa berbahaya sekali. Tanda petik. Orang tua bermantel merah mendadak mengangkat kepalanya, tertawa keras berkata, Wanita hina sudah mencelakai suami, hingga putri sendiri juga tidak mau diakuinya. Ha ha, ha bagaimanapun anak Yam adalah anak yang baik, jika dia benar-benar mencelakaimu, bocah kecil, maka aku tidak menginginkan lagi dia sebagai putriku. Hati Pek Soh Jiu tahu, antara orang tua bermantel merah dengan Angkun Giyok Hwi, pasti ada sesuatu hubungan istimewa, tentu saja dia tidak enak menanyakannya, maka matanya memandang pada Su Lam Cheng, berharap mendapatkan sedikit kejelasan. Sebenarnya Su Lam Cheng sudah mengikuti guru setahun lebih, belum pernah mendengar orang tua bermantel merah menyebut-nyebut Angkun Giyok Hwi, hanya tahu namanya Xiao Jipo, dulu adalah seorang yang membawa adat sendiri, julukannya Tian Ho Set Kun, pembunuh api langit, Xiao Jipo, tidak peduli dari aliran hitam atau putih. Siapapun yang mendengar namanya jadi ketakutan, yang dia ketahui hanya segitu saja. Tapi dia juga sungguh berakal banyak, tampak dia tersenyum manis, menarik lengan baju Tian Ho Set Kun berkata, Guru, kalau murid punya kera mengembalikan seorang putri yang segar bugar, guru akan memberikan hadiah apa pada murid? Tian Ho Set Kun sedikit tertegun, lalu tertawa berkata, nona kecil, kau jangan mempermainkan guru, seluruh ilmu guru yang jelek ini, sudah diperas semua olahmu setetes pun tidak tersisa, kecuali tulang tua ini, guru sudah tidak punya apa-apa lagi, tapi, nona kecil, jika kau benar dapat mencari adikmu, guru masih dapat melakukan satu hal yang bisa mengembirakanmu. Sulem Cheng mengangkat alisnya berkata, hal apa? Katakan dulu biar aku pertimbangkan. Bocah sipek ini, semakin dilihat, guru semakin sebal, tadinya aku ingin memukul dia untuk meredakan amarahku, demi supayakah sedikit gembira, pukulan ini terpaksa dibatalkan. Sulem Cheng mencibirkan bibir berkata, hem, semakin dilihat semakin mengembirakan itu baru betul, ingin memukulnya? Jangan kata adik Yam, dua orang yang ada di tempat sudah pasti tidak rela. Tian Ho Set Kun tertawa terbahak-bahak, dia seharian mendapat hal yang tidak mengembirakan, setelah dibuat kelakar oleh Sulem Cheng, kekesalannya jadi buyar semua, dia melihat Tian Ho Set Kun masih ada sedikit tidak percaya, maka sambil tertawa berkata, guru tenang saja, di dalam waktu seratus hari, pasti aku akan mengembalikan seorang adik Yam padamu, sekarang kita istirahat dulu, besok pagi-pagi kita berangkat. Saat ini kera besar membawakan makanan dan minuman, setelah makan Tian Ho Set Kun bersemedi, mereka bertiga berbincang-bincang di dalam kamarnya Sulem Cheng, Pak Soh Jiu tidak tahan bertanya, adik Cheng, cepat ceritakan segala kejadian tentang kau, setelah kita berpisah, aku sungguh sudah tidak tahan lagi. Sulem Cheng tertawa berkata, sebenarnya tidak ada apa-apa, guru tadinya menganggap aku ini sebagai sanderanya, kemudian aku bisa. Dengan tepat menebak beberapa masalah di dalam hati dia, maka dia jadi gembira. Keek, kakak ini, kau tidak perkenalkan pada aku? Setelah diperkenalkan oleh Pak Soh Jiu, Sulem Cheng segera memberi hormat pada Hun Ni berkata, adik menghormat ciri. Hun Ni membalas menghormat, kau masuk lebih dulu, kata hormat ini, aku tidak berani menerimanya, seharusnya aku yang harus menghormatimu sebagai istri tertua, namun usiaku lebih tua daripadamu, memanggil aku kakak juga tidak berlebihan, dan juga tanda petik. Sulem Cheng dengan anggunnya tertawa, kami turut kak saja, Cici masih ada pesan apa? Aku dengar kau pandai meramal, bertemu masalah bisa tahu sebelumnya, aku dengan adik Ciu mengalami bahaya jatuh ke dalam jurang, kau seharusnya cepat-cepat datang menolong baru betul. Keek, Cici jangan menyalahkan orang yang baik hati, jangan kata cepat-cepat datang menolong, walaupun aku datang pagi hari ini, Cici tentu akan memaki adik ini pembongkar mimpi indah, tidak tahu perasaan orang. Wajah Hun Ni menjadi merah, mulut munggil yang sangat liai, Cici kalah berdebat denganmu. Pesoh Jiho menonton mereka berdua berdebat, dia melihat kanan menatap kiri, senang tidak terhingga, tiba-tiba teringat Hun Ni dengan Xiao Yang tidak saja wajahnya mirip sekali, sampai di telapak kaki kanan juga sama-sama mempunyai tanda lahir merah yang sama, timbul sedikit pertanyaan dalam hatinya, katanya, Cici Hun, di telapak kakimu apa benar ada sebuah tanda lahir merah? Hun Ni mendengus, kau tidak percaya? Bukan tidak percaya, hanya merasa terlalu kebetulan sekali. Sulem Cheng berkata, di dalam masalah ini mungkin ada sesuatu yang penting, kalian jangan bertengkar dulu, biar aku coba meramal dulu. Yang dia gunakan adalah Ker Li Ujin, Li Ujin dengan tunkah tairit disebut tiga kera. Ker peramalannya berjumlah 64 pelajaran, berasal dari Ihkeng, setelah lama menghitung, mendadak dengan wajah serius dia berkata, Cici, tanda petik, em em em, tanda petik, kau lahir di atas air, tidak salah. Gunung tinggi mengalir jauh, airnya deras, mungkin adalah sansia di sungai Tiangkeng. Tanda petik, kek, tanda petik, Cugou saling bertentangan, papan mengambang di atas air, ketika Cici baru berusia satu tahun, sudah menjadi atim piatu. Kek, adik, aku sungguh kagum padamu. Beruntung ada seorang yang memelihara, hingga berhasil belajar ilmu silat yang hebat sekali, sayang aku bernasib menyendiri, harus tinggal terlebih dulu di kuil. Kalau sekarang, bulan purnama bunga bagus, suami nyanyi. Istri mengikuti, melihat dari ramalan, Cici seharusnya, si Siau, guruku adalah hayah kandungmu. Tanda petik, Huni jadi tertegun, dia tidak menduga adik cengnya memang memiliki ilmu yang mampu menembus langit, dalam sesaat dia malah jadi melongo tidak bisa bicara. Tepat di saat ini, sinar merah berkelebat, Tian Ho Set Kun menerjang masuk, dengan bercucuran air metu, tuanya menangkap Huni berkata, Ibumu si Hun namanya Sengku Huni bengong. Benar, aku pernah mendengar almarhum guru mengatakannya. Tian Ho Set Kun dengan marah berkata, Hai kengsing hatinya sungguh kejam, dia diam-diam mencelakai kalian ibu dan anak, malah membohongiku mengatakan kau mendapat musibah peraunya terbalik, Si Oji Po Jika tidak membunuh wanita ini dengan tangan sendiri, bagaimana bisa bertanggung jawab pada arwah ibumu di langit, anak. Tahun-tahun ini sungguh membuat kau menderita. Ayah, wanita yang kesepian menyendiri, kepedihan. Yang terkumpul di dalam hatinya sungguh terlalu banyak, nama yang termasyur di dunia persilatan, tidak bisa menghibur kekosongan di dalam hati. Walau, sekarang dia telah mempunyai seorang suami, mempunyai seorang ayah kandung, tetap saja tidak terhindar merasakan ingin menguatarakan kepedihan hati. Beberapa saat, Tian Ho Set Kun baru menggandeng Huni sambil tertawa berkata, Anak Hun, demi memperingati ibumu, nama kau jadikan Xiao Hun saja, berhenti sejenak lalu berkata lagi. Kita ayah dan anak bisa berkumpul, anak Hun, nona kecil ini berjasa dan sungguh nihai, kau cepat-cepat berterima kasih padanya. Maka Xiao Hun dengan serius menghormat dan berterima kasih, Sulam Cheng malah memonyongkan mulutnya berkata, Menjadi orang baik sungguh sulit, guru sendiri mengatakan aku ini sangat lihai, sebenarnya kalau ingin berterima kasih, harus pada Ciu Koko, guru jangan lupa, Cici Hun dibawa kemari oleh dia. Tian Ho Set Kun sambil tertawa lalu bersuara hem berkata, Berterima kasih pada dia. Hem, dua putri guru, satu orang murid, semuanya telah habis dibohongi dia, memarahi dia saja belum cukup. Ha, ha, keek, keek. Suasana gembira memenuhi lembah sunyi gunung liar ini, sampai kera besar yang namanya Hwan Nio itu, juga sedang menari-nari kegirangan. Tiba-tiba Pak Soh Jiu seperti teringat sesuatu, dia menghentikan tawanya, dengan wajah serius berkata, Selaka, kita hanya tahu kesenangan, tapi melupakan dua orang teman. Xiao Hun berkata, Yang kau maksud apakah sangguan to aku, dan Owi yang loko? Benar, membiarkan mereka terluka di tangan orang-orang bertopeng itu, bukankah kita akan menyesal seumur hidup? Xiao Hun membalikan kepala berkata pada sulam Cheng. Adik Cheng, di dalam jurang ini ada tidak jalan keluar gunung? Sulem Cheng berkata, Ada, tapi jalan keluarnya berbelok-belok dan panjang sekali, kira-kira memerlukan waktu seharian, kata Sulem Cheng. Itu terlalu makan waktu, Adik Cheng, tolong kau carikan kertas dan koas, aku ada akal bisa segera mendapatkan mereka, kata Pak Soh Jiu. Setelah Sulem Cheng menyediakan kertas dan koas, Pak Soh Jiu segera membuka, menulis surat singkat, berpesan pada Owi yang yangit dan sangguan Cheng Hun datang ke mulut lembah Che Hian untuk berkumpul, dan juga menggambarkan peta tempat mulut lembah berada, supaya mereka bisa mencari dengan mudah, lalu kertas lipat, diikat dengan benang, menyuruh Sian Giok menggigitnya mencari mereka. Sian Giok dengan cepat melayang menghilang, tidak perlu empat jam, dia sudah kembali dengan membawa surat balasan dari Owi yang yangit, menetapkan setelah lewat tengah hari di hari ketiga bertemu di mulut lembah. Karena masih ada cukup waktu, maka Tian Ho Set Kun menguji ilmu silat mereka bertiga, dan memberikan petunjuk, tentu saja di antara mereka bertiga ilmu silat Sia Hun yang paling tinggi, tapi jika Pak Soh Jiu juga bisa mempelajari Ji E Sin Kang, lalu digabung dengan Kong Hau Sem Si, maka kepandainya tentu makin pesat, mungkin Sia Hun juga sulit menandinginya. Sia Hun sangat mencintai Pak Soh Jiu, walau harus mati demi Pak Soh Jiu, dia juga tidak akan mengerutkan alisnya. Tentu saja dia dengan rela mengajarkan ilmunya pada Pak Soh Jiu, sehingga, walau waktunya singkat, ilmu silatnya Pak Soh Jiu sudah maju pesat, sudah sulit diukur. Setelah Pak Soh Jiu berhasil, Sia Hun malah berkata pada Tian Ho Set Kun, Ayah, mengapa kau menyembunyikan ilmu sendiri, kenapa tidak mengajari adik Jiu, ilmu silatmu yang misterius itu? Tian Ho Set Kun membuka sepasang telapak tangannya, menggelengkan kepala berkata, Benar saja anak perempuan selalu memihak orang luar, jika ayah sendiri berharga dijual, beberapa batang tulang tua ini, pasti akan dibongkar habis-habisan oleh kalian putri dan murid. Sulem Cheng tertawa. Ini tidak ada urusannya denganku, dengan satu tongkat guru memukul seluruh perahu, aku tidak terima. Sepasang matu, Tian Ho Set Kun melotot, jangan pura-pura jadi orang baik, di dalam hari kecilmu itu, kau kira guru tidak tahu. Kalau begitu guru ajarkan saja Ye U Bun Sikeng pada dia, bereskan. Tian Ho Set Kun dengan wajah serius berkata, bukan guru menyimpannya, sesungguhnya Ye U Bun Sikeng adalah ilmu silat misterius dari aliran susat, walau ampuh dan keji, sulit digabungkan dengan ilmu silat aliran kurus, sudut. Kepala anak Chiu tampak bersinar, jalan di depannya tidak bisa dibatasi, ilmu silat aliran susat seperti ini sangat tidak pantas dipelajari, Ji E Sikeng yang diajarkan anak Hun, jika dilatih sampai puncaknya, rasanya di dunia persilatan tidak ada orang yang dapat menandinginya. Xiao Hun mengerti apa yang dikatakan Tian Ho Set Kun itu tidak bohong, lalu sambil mencibirkan bibir berkata, baiklah, adik Chiu tidak belajar ya sudah, jika tidak kawakan mengatakan lagi wanita memihak orang luar. Mereka berkelakar sebentar, setelah waktunya juga sudah tidak lama lagi, setelah meninggalkan kerahuan Nima untuk menjaga goa, mereka berempat dan seekor ular, bersama-sama meninggalkan lembah Cihian, di mulut lembah berkumpul dengan Ouyang Yongit dan Sang Guan Cheng Hun, tentu saja, dua orang hebat dunia persilatan ini, juga harus menghormati Tian Ho Set Kun sebagai orang tua, setelah pesoh Jiu memperkenalkan mereka dia berkata, Toa Ko dan Loko pergi kemana saja, sungguh membuat aku khawatir. Ouyang Yongit mengeluh sekali lalu berkata, saat aku dengan adik Sang Guan bertarung mati-matian bertahan, para bangsat bertopeng itu tiba-tiba semuanya pergi membubarkan diri, Hai, kami demi mencari kau dan Hun, keek, keek, adik Ipar Hun, kami hampir membalikan seluruh gunung, jika bukan karena siang giok, kami sungguh tidak tahu harus bagaimana berbuat. Sang Guan Cheng Hun berkata, Adik, sekarang bagaimana? Pergi kemana? Baru saja Pak Soh Jiu akan meminta nasihat dari Tian Ho Set Kun, orang tua yang rambutnya telah putih semua ini tertawa lalu berkata, Bukankah kau pernah mengatakan licukat ini perhitungannya tidak pernah meleset? Buat apa masih bertanya padaku? Sulem Cheng tersenyum berkata, Kita pergi saja ke gunung Kwe O Tiang, tetapi kembali harus meminta Jiu Koko menampilkan kemahirannya merayu orang. Pesoh Jiu dengan malu-malu berkata, Adik Cheng kau jangan semelarangan bicara, aku kapan pernah, pernah. Tanda petik. Xiao Hun berkata dingin. Tidak peduli kau pernah atau belum pernah, Jika masih mau begitu hem, kau harus pikir matang-matang. Ya, ya, aku akan perhatikan, Sulem Cheng tertawa sambil mulut ditutup, Tian Ho Set Kun malah pada Ouyang Yangit dan sangguan Cheng Hun mengedipkan Metsu berkata, Apakah kalian tahu apa yang disebut burung bodoh terbang duluan? Cepatlah jalan, kalian. Xiao Hun melihat wajah Pak Soh Jiu malu-malu, tidak tahan jadi tertawa berkata, Dia menampilkan wajah lucu supaya ayah mencertawakan kita, Hem, Adik Cheng, kita jalan saja jangan pedulikan dia. Sekelompok pendekar dunia persilatan itu, dengan bebasnya berkelakar, bergurau, sambil berlari menuju ke Gunung Kwe Ouyang, mereka jumlahnya tidak banyak, tapi kekuatannya tidak bisa dibayangkan, hanya Tian Ho Set Kun seorang diri saja, di dunia siapa yang berani mengusiknya? Maka setelah tiba di Gunung Kwe Ouyang, mereka sedikit pun tidak mendapatkan kesulitan. Gunung Kwe Ouyang ada juga yang menyebutnya Yien San, ada juga yang menyebut Gunung Tian Pek, juga disebut Tiang Leng, bukit utamanya di 40 li sebelah tenggara kabupaten Hiankichiat Keng, bukitnya Lenai, menghampar 300 li lebih, walau mereka sudah tiba di daerah pegunungan, ingin mendapatkan Go An Ang, itu bukanlah hal yang mudah. Sore hari ini, mereka tinggal di rumah seorang pemburu, setelah berhari-hari melalukan perjalanan, semua merasa sedikit lelah, maka setelah makan malam, semuanya langsung pergi tidur. Pesoh Jiu juga merebahkan diri di atas ranjang, tapi pikiran dia tidak tenang, hingga tidak bisa memejamkan matanya, saat ini sinar rembulan menyinari jendela, kiangan pohon bergoyang-goyang, suara serangga dan hewan liar bersahut-sahutan, suara di pegunungan ini membentuk lagu yang indah, dia lalu menerobos keluar jendela, berjalan-jalan di dalam hutan, menikmati indahnya malam hari pegunungan. Mendadak, ada angin keras menerjang ke sisi dirinya, dia langsung menangkapnya, ternyata ini adalah sapu tangan hangat yang harum baunya, setelah dibuka dan dilihat di bawah sinar bulan, terlihat di atasnya ada tulisan, dia membacanya. Ingin melantunkan lagu cinta dengan kecapit tunggal, lagunya ada, tapi tidak ada orang yang menerimanya, mengirim kekesalan hati menggunakan angin musim gugur. Merindukan kanda yang terpisah jauh setelah berpisah di Huan Lo, sekarang sudah kembali musim berkembangnya bunga hong, pendekar muda berhasil dalam asmara, apakah masih ingat orang yang sedih ini? Aku ada hal penting untuk dibicarakan, harap datang sendirian 10 li sebelah barat daya bukit Houyeh untuk membicarakannya, masalahnya penting sekali, harap jangan diabaikan. Tanpa ada tanda tangan, juga tidak ada nama, tapi dia menduga dari harumnya sapu tangan, orang yang ingin bertemu dengan dia ini pastilah seorang wanita muda, teringat ramalannya Sulam Cheng dan peringatannya si Huan, dia jadi ragu-ragu sulit melangkah, tapi tulisannya mengatakan, masalahnya penting sekali, harap jangan diabaikan sepertinya dia datang dengan sesuatu ancaman, lalu apa ancaman lawan itu? Apakah dia telah menangkap si Huan? Jika benar demikian, maka dia tidak bisa pedulikan peringatannya si Huan, keputusannya lebih baik dia percaya, maka dia lari ke arah barat daya. Perjalanan 10 li di pegunungan, dalam sekejap sudah sampai, dari kejauhan dia melihat, di atas batu gunung di Bukit Houie, duduk seorang wanita cantik berambut panjang sampai menutup bau. Wajahnya menghadap ke bulan, di bawah sinar bulan tampak cantik bersinar, sepasang matanya yang bersinar menandingi sinar bulan, berputar-putar, di atas wajahnya yang seksi, tampak ada sedikit kemarahan, juga tampak sedikit sedih. Pesoh Jiw melihat wanita itu adalah ketua Ohkai Pang Cukuan Ching, dia jadi merasa keheranan, cepat-cepat menghampiri ke depan batu itu, sepasang tangan dikepalkan berkata, ternyata ketua Chu, sungguh beruntung sekali. Cukuan Ching mengangkat alisnya, dengan malas-malasan bangkit berdiri, matanya melirik dia sekali, lalu dengan tertawa genit yang membuat orang jadi gairah berkata, apa betul? Saudara, Pesoh Jiw dengan wajah serius berkata, ketua memanggil aku, tidak tahu ada kepentingan apa. Chu Kuan Ching mencibirkan bibirnya, membalas dengan keluhan sedih dan pelan. Apakah kita tidak bisa hanya berbincang? Kenapa harus ada hal penting? Wajah Pesoh Jiw berubah berkata, tidak satu jalan tidak ada yang perlu dibicarakan, kita mungkin sulit bisa berbincang-bincang, sampai jumpa. Tanda petik, dia tidak mau berbicara lebih lama lagi dengan wanita yang hina ini, perkataannya belum habis, dia meloncat beberapa tombak ke belakang, dia berlari kembali ke jalan arah datangnya. Tapi, orang sipek, apakah kau tidak ingin tahu siapa otak pembunuh ayahmu? Walaupun kau bisa tidak pedulikan dendam keluarga, di dunia persilatan menjadi seorang anak yang tidak berbakti sangat hina, dan nona kecil itu juga kau sudah tidak mau lagi? Pesoh Jiw terkejut mendengar kata-katanya, memang sampai mati pun dia tidak akan berhenti menyelidik otak penyerangan tempat tinggalnya, hal yang dikatakan Chu Kuan Ching, adalah hal yang sangat penting yang ingin dia ketahui, terpaksa dia cepat-cepat berlari kembali. Mulut Chu Kuan Ching tersenyum, menatap wajahnya yang tampan, dia jengah tampak sulit bicara. Saudara, kelihatannya kau ingin bicara dengan aku, kalau begitu duduklah, di bawah pemandangan rembulan yang seperti syair cinta ini, kenapa harus seperti ayam jago mau bertarung? Lalu dia menggunakan lengan bajunya membersihkan batu, tubuhnya menggeliat lalu duduk di atas batu. Karena membutuhkan kabar, Pek Soh Jiu terpaksa menahan kesebalan dalam hatinya, katanya, Ketua Chu Jika bisa memberitahukan otak pembunuh ayahku dan keberadaan istriku, aku akan sangat berterima kasih sekali. Dengan sepasang tangannya memeluk lutut, Chu Kuan Ching tersenyum berkata, Apa semudah itu? Saudara, ini, atas kemurahan hati ketua, aku pasti akan membalasnya. Tanda petik. Bagaimana cara membalasnya? Coba katakan dulu, ini, keek, keek, jika ketua ZHU mendapatkan kesulitan, aku pasti dengan sekuat tenaga akan membantu menyelesaikannya. Apa kata-katamu sungguh-sungguh tanpa kepercayaan aku tidak bisa berdiri? Kalau begitu tampaknya, aku harus percaya padamu, betul. Kalau begitu aku ingin tahu terlebih dulu, satu teka teki yang sulit dipecahkan. Teka teki apa yang sulit dipecahkan? Teka teki ini, bila dikatakan juga lucu sekali, yaitu kenapa bisa begitu banyak perempuan yang suka padamu? Ketua berkelakar. Berkelakar? Tidak, kau telah mendapatkan wanita secantik bida dari Su Lem Cheng, ini masih belum cukup mengherankan. Yang paling membuat orang tidak mengerti adalah, Leng Bin Sin Mi yang tinggal di dalam kuil, yang pandangannya sangat tinggi itu, sehingga di dalam lautan manusia, juga sulit mendapatkan laki-laki yang pantas dijadikan suami, dalam kekecewaan hatinya membuat dia nekat tinggal di dalam kuil, tapi karena kau diarela membuka baju nikohnya menjadi istri muda, sehingga itu membuat hai, hai, hai Cici berniat. Mencobanya. Wajah Pek Soh Ji menjadi dingin, katanya. Ketua Chu adalah seorang ketua perguruan yang namanya sudah termasyur di seluruh dunia persilatan, katanya lebih baik bisa menyesuaikan diri. Chu Kuan Ching dengan tenangnya berkata, Sebutan Cici, mana bisa dibandingkan dengan Leng Bin Sin Mi, saudara terlalu memandang tinggi Cici. Pek Soh Ji marah. Sebenarnya apa keinginanmu Chu Kuan Ching malah tertawa. Bukankah aku telah mengatakan, hanya ingin mencoba saja. Bagaimana Kera mencobanya? Hai, adik yang bodoh sekali, kecuali benar-benar menikmatinya, antara laki dan perempuan ada Kera apalagi mencobanya? Ha, ha, ha Pek Soh Ji tertawa keras, Sesaat berkata, seorang wanita yang laki-laki manapun bisa jadi suaminya, yang nama kotornya tersebar ke seluruh pelosok, ternyata tampangnya hina begini, orang Sipek sekali lagi terbuka matanya. Wajah Chu Kuan Ching berubah, dia berteriak dingin berkata, Orang Sipek, kau berani tidak menepati janji Pesoh Ji menengus dingin berkata. Orang Sipek adalah seorang laki-laki sejati, mana mungkin bisa menerima ancamanmu. Apakah sudah tidak ingin tahu lagi otak pembunuhan itu? Aku tentu mampu mencari sendiri bangsat itu, kau katakan atau tidak bukanlah hal yang penting. Mungkin kata-katamu benar, tapi bagaimana siowiam? Apakah kau tega tidak menolong nyawanya? Ha, 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 sudah ada kau, aku sudah tidak risau tidak bisa menolong siowiam. Kelihatannya kita harus bertarung, kenyataannya terpaksa demikian. Sayangkah sudah terkena racun, sudah tidak ada kemampuan untuk bertarung. Begitu Pesoh Ji mendengar hati jadi tergetar, diam-diam mencoba tenaga dalamnya, benar saja jalan darahnya telah tersumbat, tanpa sadar dia sudah berubah menjadi Orang yang kehilangan ilmu silatnya, tidak tahan dirinya menjadi marah sekali, paak, telapak telah memukul ke arah wajah Cukuan Ching. Cukuan Ching tidak menghindar, tangannya diulurkan, dan berhasil mengunci pergelangan tangan Pek Soh Jiw, sedikit menekan pergelangan, Pek Soh Jiw sama sekali tidak bisa berdiri. Mantap, langsung roboh menindis tubuh Cukuan Ching. Turuti saja Cici tidak akan merugikanmu saat dia bicara, sepasang tangannya tidak hentinya bergerak ke alas ke bawah, kelakuannya persis seperti orang kelaparan. Wanita hina, kau sungguh tidak tahu malu, sekarang aku akan menghujat kau diperkosa oleh wanita, Pek Soh Jiw mana pernah mengalami penghinaan seperti ini, tapi seorang yang kehilangan ilmu silatnya, kecuali menyerah pada kehendak orang, hanya ada satu keria itu menghujat orang, tapi Pek Soh Jiw memang punya kelebihannya daripada orang lain, di saat dia tidak bisa berbuat apa-apa, satu benda putih, mendadak meloncat keluar dari dalam bajunya, dia adalah hular pintar Sian Giok. Ketika Pek Soh Jiw membuka dan membaca sapu tangan itu, hawa beracun yang terdapat di sapu tangan melayang masuk ke dalam hidungnya, Sian Giok juga mengalami hal yang sama, sehingga dia merayap masuk ke dalam bajunya Pek Soh Jiw, menggunakan racunnya sendiri menawarkan racun yang menyerang dari luar ketika dia belum selesai menawarkan seluruh racunnya, dia tahu majikannya dalam bahaya, tidak bisa ditunda lagi, terpaksa keluar melakukan serangan terhadap musuh majikannya, Cukuan Ching mimpi pun tidak terpikirkan, ketika sedang membayangkan pada hal yang cabul, tiba-tiba tenggorokannya terasa sakit sekali, wanita iblis yang sedang merajalila, mimpi indahnya. Belum selesai, nyawanya sudah melayang tanpa tahu sebabnya. Pek Soh Jiw tertolong dari marah bahaya, tapi ular pintar Sian Giok jadi semakin berbahaya, dengan pelan dia merayap kembali ke dalam lengan baju Pek Soh Jiw, lalu menggulung diri tidak bergerak lagi. Pek Soh Jiw memaksakan tubuhnya berdiri, dengan benci melihat sekali pada mayat Cukuan Ching, lalu membalikan tubuh, berjalan pulang. Mendadak, dia mendengar teriakan panggilan yang halus seperti suara serangga, seperti semut bicara, juga seperti suara langit yang merdu, mendengung terus tanpa berhenti di telinganya, dia merasa pikirannya sedikit kacau, tubuhnya juga sangat lelah sekali, tanpa sadar dirinya berjalan mengikuti suara aneh itu. Akhirnya, dia melangkah masuk ke dalam mulut sebuah goa yang ukuran lobangnya hanya sebesar tubuh manusia, dia melangkah di dalam lorong yang gelap, sempoyongan dan tanpa arah, menuju ke arah yang tidak diketahui itu. Di dalam satu ruangan batu, suara aneh itu mendadak berhenti, tapi pemandangan di depan matanya kembali membuat dia tercengang. Sebuah ramput panjang yang awut-awutan seperti rumput liar, tumbuh di atas satu kepala yang besarnya mengejutkan orang di bawah kepala seperti sebatang tiang pohon, menempel di atas satu batu hitam yang rata mengkilap, ternyata dia adalah seorang aneh yang kepalanya besar tanpa sepasang kaki, jika bukan karena di atas wajahnya yang kurus dan pucat itu, berputar-putar dua butir bola matu yang bersinar, dalam keadaan ini, sungguh sulit sekali bisa mengetahui dia adalah manusia hidup. Pesoh Jiu melihat pada orang aneh berkepala besar itu, sepatah pun tidak berkata, dia langsung duduk, dia juga ingin beristirahat sebentar untuk mengembalikan tenaganya, terhadap suara aneh tadi, dan orang aneh berkepala besar di depan matanya, dia seperti tidak pernah mendengar, dan tidak melihatnya. Dia ingin beristirahat dengan tenang, tapi satu suara tertawa keras yang mengejutkan hati, membuat dia tidak bisa tenang, dia pelan-pelan membuka matanya, pada orang aneh kepala besar itu berteriak rendah berkata, kenapa kau berteriak-teriak? Jika ingin mati juga harus tenang. Suara tawa itu mendadak berhenti, sepasang mati di atas kepala besar itu melihat sekali pada dia. Kau mengatakan aku? Bocah! Di dalam goa-goa ini hanya ada kita berdua, tentu saja yang kukatakan itu untukmu kata pek soh ciu. Hi, hi, hi tidak diduga sampai sekarang, masih ada orang yang berani berkata begini pada Giam Locuncia, Raja Neraka yang terhormat. Hi titik hi titik hi. Hem, kalau begitu, kau tambah satu pengalaman lagi. Giam Locuncia tertegun. Bocah! Kau ini cari mati ya? Em, 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 jangan terburu-buru, mati, mudah sekali, hanya saja aku tidak ingin kau mati terlalu enak. Giam Locuncia baru saja habis bicara, mendadak pesoh jiw merasakan tubuhnya bergetar, ada satu aliran hangat yang lembut mengalir, mengalir dalam jalan darahnya, masuk ke dalam beng bunhiat membuat seluruh. Tubuhnya kesemutan, dari dalam dirinya timbul satu perasaan gatal yang aneh. Lalu seperti ada ratusan semut menggigit hatinya, sampai tulang pun seperti retak-retak, terhadap seorang yang tidak ada kemampuan melawan, sungguh sakitnya tidak tertahankan. Tubuhnya jadi gemetaran, keringat dingin membasahi seluruh baju putihnya, namun, dia sedikit pun tidak mengeluarkan suara rintihan, juga di wajahnya, tetap tampak sikap kesombongan yang pantang menyerah oleh kekerasan. Wajah orang tua tanpa kaki yang menyebut dirinya Giam Locuncia itu jadi berubah. Bocah kau memang berbakat, tapi aku tetap mau mencobanya siapa yang lebih kuat angin lembut keluar dari telunjuknya, mengikuti jarinya yang seperti dahan kering itu, menotok ke arah dada Pek Sohjiu, tenaga jarinya membelah angin, terdengar SSST, SSST, tidak henti-hentinya terdengar di telinga, bisa dibayangkan betapa mengejutkan kekuatan tenaga jari orang ini. Terhadap orang yang tidak pernah bertemu ini, Pek Sohjiu merasa sulit mengerti, tidak terpikir kenapa dia menggunakan suara aneh memancing dirinya datang, dan sekali bicaranya tidak cocok maka langsung ingin membunuh dirinya, sebagai sekerang laki-laki kepala boleh putus, darah boleh mengalir, tapi jangan harap meminta ampun, melakukan hal yang merendahkan harga diri. Maka dengan mendengus dingin, dengan angkuhnya tidak memandang pada tenaga jari yang segera membuat dia tewas. Tok, terlihat batu kecil berhamburan, angin kencang menusuk telinga, tenaga jari itu malah menotok di dinding samping tubuhnya hingga membuat satu lubang yang besar. Giam Locuncia yang telah bertemu dengan seorang bocah yang tidak takluk oleh ancaman hidup atau mati, dia jadi menyerah, sesaat dia teriak keras. Bocah semangatmu sungguh membuat aku kagum, keek bagaimana kalau kita berdamai? Jika Anda ingin menggunakan kera, tolol mengancam atau menyogok, lebih baik tutup saja mulut Anda itu kata Pek Soh Chiu Tawar. Wajah Giam Locuncia berubah, lama, baru dengan menarik napas berkata, Demi menebus dosa yang aku lakukan waktu dulu, di sini aku menghukum diriku dengan menahan penderitaan selama 30 tahun, kau bocah malah tidak mempercayai aku, berhenti sejenak lalu melanjutkan, bocah walau dua jalan darah jin dan tokmu sudah tertembus, sayang tenaga dalamnya masih agak kurang, ah, titik harapan aku mungkin tidak akan terlaksana, sepertinya kau telah terkena racun yang amat mematikan, jika aku tidak mengobatimu, tidak lewat tiga hari, kau pasti mati oleh racun itu, kelihatannya dalam perdagangan kita ini, aku mungkin akan rugi besar. Tanda petik. Pesoh Jiu mendengus dingin berkata, Jika Anda merasa takut rugi, aku juga tidak berniat berdagang dengan Anda, bukankah itu akan menguntungkan kedua belah pihak? Ha, ha, Hagiya Melocuncia tertawa terbahak-bahak, keinginanmu sungguh cantik, harus tahu jika aku sudah berniat mensukseskan perdagangan ini, kau tidak ada pilihan lain. Dia mendadak mengulurkan tangan, tubuh Pesoh Jiu malah terbang ke depan seperti ditarik oleh satu tenaga hisapan aneh yang tidak bisa dilawan, lalu orang itu menyatukan jari seperti tombak, berturut-turut menotok pada 36 titik jalan darah besar di seluruh tubuh Pesoh Jiu, dan telapak tangan kanannya ditempelkan di atas jalan darah Pekhuihiyat Pemuda Sombong ini, mengalirlah satu hawa hangat tidak putus-putusnya ke dalam tubuh Pesoh Jiu. Care pengobatan paksaan ini, membuat Pekh Soh Jiu jadi merasa sangat malu dan sedih, setelah terdengar suara boom yang keras, akhirnya dia tidak sadarkan diri. Lama, dia sudah bangun kembali, perasaan pertama dia adalah seluruh jalan darahnya lancar tidak ada halangan, tenaga dalamnya seperti matu air, seluruh tubuhnya terasa nyaman sekali, tidak pernah merasakan hal ini sebelumnya, saat matanya melihat pada orang tua yang mengobatinya, dia malah jadi terkejut sampai tertegun, karena orang tua cacat yang tidak ada sepasang kakinya ini, sudah menciut tidak berbentuk manusia lagi, sepertinya dia telah menyalurkan seluruh tenaga dalamnya pada Pekh Soh Jiu, apa sebabnya? Dia tidak bisa mengerti, tapi terhadap orang tua asing dan cacat ini mau tidak mau timbul perasaan menyesal yang mendalam, sehingga sepasang matanya, meneteskan air matu yang mengandung perasaan bermacam-macam.